Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirimkan bantuan paket militer dan keamanan senilai 800 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina menghadapi serangan Rusia. Biden mengatakan militer Ukraina telah menggunakan senjata yang kami sediakan untuk efek yang menghancurkan. Saat Rusia bersiap untuk mengintensifkan serangan di wilayah Donbass, Amerika Serikat akan terus memberi Ukraina kemampuan untuk mempertahankan diri. Paket tersebut juga mencakup jenis senjata baru dan jenis peralatan yang telah disediakan Amerika Serikat ke Ukraina selama berminggu-minggu. Pagiriman 800 juta dolar Amerika Serikat tersebut menambah lebih dari 3 miliar dolar Amerika Serikat jumlah total bantuan militer yang telah diberikan Amerika Serikat ke Ukraina. Tak hanya Amerika yang menambah bantuannya ke Ukraina, Uni Eropa juga menyebabkati bantuan militer lebih lanjut untuk Ukraina. Uni Eropa pada Rabu kemarin menyetujui bantuan militer senilai 543 juta dolar Amerika Serikat. Paket baru tersebut akan membiayai penyadaan peralatan dan pasokan untuk angkatan bersenjata Ukraina yang mencakup peralatan pelindung pribadi, kotak P3K dan juga bahan bakar. Dan sementara itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan terima kasihnya kepada Amerika Serikat atas bantuan yang telah diberikan senilai 800 juta dolar Amerika Serikat dan dirinya juga menyebut bantuan tersebut terdiri dari senjata, amunisi, atileri, helikopter dan juga persenjataan lainnya. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!